Intro Kemahiran Budi Suganda dalam menjalankan bisnis haramnya sebagai pengedar narkotik jenis sabu dan pil ekstasi akhirnya kandas. Tiga bulan menjadi bandar sabu dengan berpura-pura sebagai juru parkir, akhirnya pria berusia 32 tahun itu berhasil dicidup petugas personil Polres Tanjung Balai. Warga Gangros Kelurahan TB Kota 4 Kecamatan Tanjung Balai, Sumatera Utara itu kini mendekam di balik jeruji besi Mapolres Tanjung Balai setelah sebelumnya dicidup di rumahnya sendiri. Penangkapan dilakukan setelah petugas melakukan undercover buy atau pembelian terselubung. Kapolres Tanjung Balai AKBP Irvan Rifai melalui kaset narkoba AKPA di Haryono kepada Teribrata TV membenarkan adanya penangkapan terhadap tersangka. Dan untuk barang bukti yang berhasil disita dari tersangka masing-masing satu bungkus plastik transparan berisi sabu seberat 12,50 gram, tujuh bungkus plastik transparan berisi pil ekstasi sebanyak 14 butir, seperangkat alat hisap, satu unit timbangan elektrik, satu unit handphone Nokia berwarna hitam, satu bungkus kotak rokok, satu buah dompet kecil berwarna hitam, dan satu bungkus kotak berwarna coklat yang berisi bungkusan plastik klips transparan kosong serta pipet plastik. Dari masyarakat yang layak kita percaya bahwa di gangros pelurahan TB Kota 4 Kecamatan Tanjung Balai Utara ada seorang laki-laki yang sering mengedarkan lapotika. Jadi atas dasar informasi tersebut, tim kami melakukan penyelidikan. Kemudian setelah hasil penyelidikan akurat, kita sepakati untuk melakukan transaksi di dekat rumah tersangka BS ini. Atas dasar itu dilakukan penangkapan, lalu dilakukan pengembangan dengan pengeledahan terhadap rumah tersangka ini. Kemudian di rumah tersangka ini ditemukan lagi satu paket ukuran sedang, kemudian ada tujuh paket lagi kecil, dan ada empat belas butir juga pil yang diduga ekstasi. Kini tersangka terancam hukuman selama enam hingga dua puluh tahun penjara. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih.